Alright guys, welcome back with me Brandon Selamat datang kembali di konten termudah Untuk mendapatkan adsense ya guys ya Reaction TikTok Mobile Legends lagi ya guys ya Dan buat kalian semua yang mau kirim video Mobile Legends Kalian kepada gue, langsung mention ke TikTok Gue at MrBrandonKent ya guys ya Dan yang mau beli diamond, langsung belajar di BKanStore.id Karena kita lagi banting harga lagi Dan paling termurah di seluruh toko yang pernah ada ya guys ya Yaudah lah, tanpa banyak manjat Kita langsung menuju ke dalam video pertama aja guys ya Let's go! Oke, apa ini? Ini apa guys? Anjir, ini kayaknya pake AI sih Coba gue gak tau nih lagu apa ya guys ya Lagu apa ini? Coba gue dengerin sekali lagi deh Anjir, ini kayaknya pake AI sih Anjir, ini ngeri banget ya Beneran suaraku kayak persis gitu Gila, cocok Tapi gue gak tau dari lagu apa Coba kalian komen di bawah ya guys ya Oke, apa ini? Guys, ini bukan buat sok keren ya Ini emang tangan gue abis Barat-barat berdarah ya Oke Kenapa guys? Abis gue abis mukul NASA gitu I'm serious guys Tidak, tidak, tidak Apa ini, apa ini, apa ini? Astaga Aduh ini Pertama ada suara ribut-ribut dari depan rumah gue Gokila kayak biasa Bocit-bocit yang depan rumah Pas cek gitu rupanya kayak mas-mas sama bapak-bapak Umur 2 anak sampai 30 tahun Ke atas ada kali 10-11 orang Nah terus gue ke depan gue tanya ada masalah apa Rupanya mereka gak terima kalau gue live suka sarkas Padahal kan gue bercandai kalau sarkas Nah yaudah gue tanya terus mas Bapak mau apa Nah saya emang kalau live cari duit emang gitu pak Nah terus mereka gak terima Dan tiba-tiba nyerang gue dari berbagai arah Disitu gue safe defense Pala gue sempet kepukul pake botol Akhir sobek dikit pendaranya Tapi akhirnya gue berhasil ngalain 11 orang dewasa Sekaligus walaupun tangan kiri gue yang keblek dikit Sama kepala pecah dikit Inti gue tetep menang aja Guys ini pendaran atau gimmick tae co Kayaknya gimmick deh guys Gue gak percaya banget sumpah Gue gak percaya banget guys asli co Gak percaya gue Jatuh kali ya deh Abis jatuh kali si pindah guys Oke apa ini Oh iya R7 sudah menikah ya guys ya Itu pake cok Cok 6 ya Anjir keren juga coy Cok sam Kok cok 6 sih Keren keren Gue udah ngucapin dari DM sih Tapi sekali lagi Kongras buat pernikahannya Ini udah nikah tau belum sih Pokoknya belum sih Nanti kalian nextnya ya guys Tapi yang pasti selamat lah buat si R7 sama ceweknya ya guys ya Mantap kali Oke Teman-teman Disini aku pengen cuma Yang pengen satu patah dua patah kata Tentang harapan gue ke depannya Oke Semoga aku bisa Menunggu bersama Alin Dan bisa jadi Di apa Yang lebih baik Kedepannya Bersama Alin Karena itu adalah cita-cita ku Saat ini Berjodoh denganmu itu Adalah Alin yang paling serius Sobat aku Asiii Alin Will you marry me? Mungkin Alin bisa pakein micnya Silahkan dijawab Oh ini Ini kunangan Silahkan Alin Yes I will marry you Asiii Keren keren Kongras ya Oke Apa ini guys Oh ini momen Aran Dengan Riko-Riko Tas ya guys ya Cuman Aran doang ya guys ya Orang yang berani banget Buat gak Riko-Riko Tas anjing Berani banget cu Berani banget Dagi itu menang lagi Lone-nonek ya guys ya Gak berharap banyak Semoga di tahun ini RRQ juara M5 Kingdom Asik Lagi di Tanah Suci Menyempatkan waktu Untuk mendoakan RRQ Bisa aja di juara M5 Oke Semoga Semoga tercapai ya guys ya Semoga tercapai Ini kayaknya doang kita semua Para Kingdom sih harusnya Semangat buat ibadah ini Tanda Suci ya bro ya Oke apa ini Wah ini banyak kali nih guys ya Ini gue jelasin aja Secara singkat Jadi ini tuh adalah masalah Dimana tim RRQ ini gak bisa Ngedapetin legendary sticker ya guys ya Gak bisa dapet notification sticker Dari Moonton Karena sepertinya memang Tim-tim yang bekerja sama-sama Moonton Tidak memperbolehkan Adanya tim e-sport lain Untuk game mobile-mobile lain ya guys ya Jadi gak diperbolehkan guys Jadi salah satunya Karena game Pokemon ini ya guys ya Jadi RRQ tuh diminta Untuk dibubarkan gitu loh Tapi ya kayaknya RRQ tetep Apa ya tetep peduli lah Dengan tim Pokemon-nya ya guys ya Dengan tim Pokemon-nya Jadi kayaknya Tetep tim RRQ tuh lebih memilih Untuk gak punya sticker Tapi yang penting tim Pokemon-nya Bisa berangkat untuk ikut Turnamen internasional ya guys ya Luar biasa lah Luar biasa lah Nah ini ada komennya Ribet amat Kalau gak maukan yaudah Gak ada yang ngelarang Oke Ngebet juara dunia Makanya gak berani bubarin Lebih ke arah Ngehargain player-nya sih bro Sebenernya Bukannya ngebet juara dunia ya guys ya Evos berarti gak ada juga Soalnya Evos ada divisi Pokemon Unite Evos juga gak dapet Tapi gak sebesi Oh Evos juga berarti Gak dapet slot gitu guys Baru tau gue ya Ya tapi semoga ini Ada jalan tengah sih guys Supaya lebih baik ya guys ya Karena mau gimana Pukan namanya RRQ sama Evos Kan tim yang Sangat besar ya guys ya Semoga aja Muntun ada Solusi lah ya guys ya Ini supaya bos gue Ada solusi lah Weh ada lagi guys Yalah gak berharap banyak Semoga RRQ tetep konsisten Buset Ada lagi aja doanya Mantap ya boy ya Oke Buset dah guys Guys Gila ini cewek asli guys Waduh kacau banget guys Eh kok bingung ya Kok bisa ya Ini cewek ini semulus ini loh guys Abis dicuci pake rinsu Atau gimana ya Bisa ya guys Ini jebal satu kayak begitu ya Aneh banget coy coy Bulan depan saya akan Ah si abang ini Pasti aneh nih Weh kasihan banget Dia biasanya coba dua kali nih Pasti cok Bulan depan saya akan Anjir padahal banyak loh Pilihan yang bagus loh guys Please jangan lunasin cicilan Wah lumayan lah bro Lumayan lah bang Bagus itu bang Positif itu bang Oh dia coba lagi guys Astaga Kenapa bisa gitu ya Bulan Bang kayaknya kalo lagi main filter bang Aduh kayaknya harus mandi dulu sih bang Biar agak wangi ya bang Kasian banget co Tiap kali main filter Gak tau kenapa co Oke Kenapa nih si joss nih Guys Lu pada ngerti gak sih guys Si joss nih saibah Itu harusnya leslie gak mati Cocok Malah dibantuin Anjir anjir Joss joss Obaganya buat orang lain Joss sekarang Ya ampun kucing langka Pasif buta mapnya muncul lagi ya Gessy Kali ini mapnya ketutupan apa gan Piala WCG Lagian udah tau yang ngegendong evos itu tas Yang dimainin malah trio WCG Juara MSC diaduin sama juara piala Ciki Logikanya dimana gan Kalau ini gue antara setuju gak setuju ya Karena Emma tas tuh jago banget sih Jadi gue kadang-kadang setuju juga Dia Harusnya dimainin Tetep harusnya intinya evos sih Kalau menurut gue guys Cuman Bukan berarti Susu Jin cupu juga ya guys ya Karena emang itu tiga itu Trio VCS Si Van Strong Terus Krite sama Susu Jin tuh lagi jago-jago sih Dan CMC lagi tinggi sih Makanya ada Jadi gue atas setuju gak setuju lah Gue juga agak bingung ya guys ya Kadera moment Atai ini momentnya sniper bukan sih Ya dia flicker terus dia sniper ya guys ya Wah gila cocok Gila sih Kadera tuh guys Gila guys Kadera tuh salah satu bener-bener top Satu Gold Lander Indonesia sih menurut gue guys Sangat-sangat jago lah buat si Kadera itu ya guys ya Kalau misalnya Geek Fam masih berpikiran untuk mainin Marky Itu udah aneh banget kalau menurut gue Terlalu aneh guys Oke apa ini Gue baru tau loh Eh gue gak tonton-tonton Kayaknya kurang fokus deh guys Dia dapet momen winter lagi ya Anjir Udah dua atau tiga kali berarti Sans keluarin montek kayak begini ya guys ya Itu tuh kenapa keren banget Karena kulti kajanya tuh juga cooldown ya guys ya Emang gak salah disebut GILA SANS Terlalu gila Taisans itu cocok Itu Deden ya Anjir Itu Bonyoknya Deden guys Eh Oh itu ceweknya kan Ceweknya yang baru kan guys Eh ini ketemu siapa sih guys Coba kita baca judulnya Deden salting Salim sama calon mertua Oh pantes salting Gaera calon mertua ya guys ya Aduh gila sweet banget Ditontonnya satu keluarga Ditontonnya sama satu keluarga mertuanya loh guys Sweet banget sih Sweet banget sih Semoga lancak terus Sampai perdikanya Deden ya Mantep banget dah Jadi ini temen gue mau cewek Ceweknya mau buka Ada apa nih Ceweknya Masih ikan Pake Anjir Wah ya bener Masa bawa ikan Pake jok motor Anjir Anjir Cuma orang Indonesia guys Yang punya ide kayak gitu Astaga kreatif banget Ya ampun Ada-ada aja Kampret RRK udah pasti menang Lawan Ging setelah WS 5 kali Mas-mas PH pake Emang kampret Emang kampret di pas-mas PH nih cob Bisa pulang kalian RRK pake Saber RRK Kesel banget Gue liatnya kampret Kampret Oke apa ini Anjir 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 Deden marah guys Kedepannya Next matchnya Jangan sampe kalah lagi sih guys Harus menang dulu ya guys ya Karena biasanya dalam suatu tim Kalo sampe misalnya 2 match kalah Wah itu biasanya takutnya keterusan guys Bakal lu strik terus ya guys ya Karena takutnya chemistry nya ilang guys Bisa di dalam timnya guys ya Gila tanboy kun Keren banget Conco Kebanyakan bikin tiktok Saya conco Kebanyakan bikin tiktok Di tanboy kun mobile agent nih Semuanya kaget dong Semuanya kaget anjing Si Ler ketawa gak brez ya brez Si Bex langsung buka baju Kenapa co Orang kayak kecewa gitu ya Orang kayak kecewa gitu co Tapi ketawa juga sih Tapi asli guys Ada-ada aja loh RRQ kalah sama Saberrom Evos kalah gara-gara buta map Ini 2 ini ya Memang sebenernya tuh besti sejati co Satu kalah ditemenin ya guys ya Kalah juga baik banget Dengan cara yang konyolnya masing-masing Dari setiap tim ya guys ya Bisa-bisa Bo Gak ada piker dia boy Sika Busen Di kombo Anjir kiboy ya guys Dia ngelepet Rezrin lagi Ulti Cocok Itu loh Immortality loh dia loh Katanya Kesan 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 Buat lu weird Bahaya Buat eb Mahal 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 Ope kan lagi Klasik itu guys Lewatin aja Amat baik Kocak banget Kalo namanya udah temen baik Kayak gitu guys Bercanda aja Kocak banget Anjir Waduh Apalagi Nih Wah gila Mekanya kayak Kayak apa ya Ibut-imut Tapi menantang ya guys ya Waduh Waduh Gila Cocok Eh Ini gak salah Judulnya Mama muda alep Anjir Ini mama muda guys Serius Gila Mau sih Punya mama Begini Hahaha Oh nih Oke Apa ini Wibu kali ini Ini Wibu apa Cina ya RRQ Dahulu Kala semua hidup Dalam perdamaian Oke Semuanya berubah Saat Mosmos Menyerah Hahaha Jadi Pilen Yang dapat Menghentikannya Tapi Kata Lend Dan Membutuhkan Dia Menghilang Oke Oke Selalu aku dan Emakku Menemukan Lord baru Yang bernama Beken Woy apa Atai Meskipun Kemampuannya Di bawah Rata-rata Woy Dihina pula Gue Oh iya Makasih ya The legend of Beken Oh iya Thank you banget Thank you banget Thank you banget Untuk Untuk Ini ya Dihina terus Diangkat Thank you banget Ya bro Ya Aduh gila Senyumannya Guys Aduh ya Abun Enak banget Jadi cewek ya Bikin video Senyam Senyum 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 FVP Udah pasti Luar biasa Tapi itu cewek Memang cocok Luar biasa Wah gila Ini cewek ya Wah ini sih Dari bajunya Si kayaknya Made in Bali Gila Made in Bali Cewek Bali sih Memang kadang-kadang Gak ada obat Luar biasa Eh Buang kadang-kadang Cok Emang kebanyakan Gak ada obat Oke apa ini 9 US Ghost Ghost Fast banget 9 Oblok 9 Oblok 9 Ustian Asik Ustian dong Dari Skylar Dengan Marksman Emblem Dan mengandalkan Attack Speed Sembilan O-Foot Sekarang Kampun dong Kante kalah Terus Asik Gak habis-habis Istilahnya Tay Tay Bagaimana Cok Gak habis-habis Gak habis-habis Teoritas Mari bos Eh Kairinya 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 Jajok Jajok Eh si Wan Ngapain Semoga banju Guys Anjing Gak habis-habis Tidak habis-habis Tidak habis-habis Tidak habis-habis Tidak habis-habis Tidak habis-habis Tidak habis-habis Tapi ya Tapi ya Wan itu kan dulu Juga di Onik Gak habis-habis Seingat gue Duga di Onik Jadi gak heran Dia punya baju Onik Gak habis-habis Ayo Nabi kenapa nih Ini minumannya Limon Guys Namanya Limon Di Yagut Ayo kita coba Guys Saga Guys Hoki Banget Aku bisa Coba ini Aduh Kesel banget Gue liat loh Gatnya Daomi Cocok Kesel banget Tapi semangatnya Daomi Yang bertelanjar Bahasa Indonesia Waduh Kalau yang ini Ini kecil-kecil Cabela Waduh Gila Guys Aduh Damagenya Ini loh Kok gak ada obat Kampret Kampret Awal tuh Brunch bilang Wave-nya jelek Oke Itu Link belum mau show Coba yang ini udah hapus Brunch udah tau kan Pas Brunch Pas Link nge-show Nah itu Recall jadi di-cancelin Sanz Ke-cancel Sanz Oh Harusnya tuh Fluffy udah mau recall ya Berarti ya Sisanya pada sibuk war Tidak cancel Gak ada backup lagi Udah Gak keburu Yang blame teamnya Playernya pada kayak Penyalain Fluffy Gua rekam Gua rekam Gua cuma mau ngasih tau aja Kalian tetep dukung ya Sebenernya itu Bisa menang sih Winable sih Belum rejeki aja Anjir Ini Ini Kairi belum Show kan Tapi kairi tuh pinter banget Dia ngeliat minion Dia langsung pergi ke arah Itu aja Makronya tinggi banget Cok kairi Ini nih Fluffy Nah Ini abis Inisiat war Aduh gak jelas Nih Ini recall nih Fluffy Lain liat kan Ini Ini recall nih Dia kena Sanz Udah deh Langsung flicker nih Ini Fluffy kecancel Itu kayaknya Buka ke skill 2 Sanz Itu kayaknya Lebih ke arah Lebih ke arah Lightning Tension Tapi udah gak sempet Udah deh Yang recall Fluffy doang Masalahnya Brands ragu-ragu Brands maju-mundur Kayak recall gak ya Sebenernya harusnya Mending recall aja Kayak siapapun Gak harus XP Yang penting Ini Clear ini Anjing Atennya Fluffy Ini nyala Iya Oh iya Kena Lightning Oh iya bener Kena Lightning Soalnya itu ke pantulan Putih itu Biasanya Lightning Itu guys Kalau gak cancel Masih bisa defense Itu aja kan Digagalin kan Tapi masih Gorobak 1 Awal Anjir Keren juga nih Ini siapa ya Evos Creator Gali ya Gue gak tau sih Ini siapa guys Cuman Asli sih Kalau itu misalnya Fluffy sempet pulang Harusnya mungkin gak end Sih guys ya Harusnya mungkin gak end Sih guys Cuman Mungkin Timbal baliknya Kalau misalnya Mereka nge-defense Otomatis yang War Di tim Evos Yang di depannya Itu jadi dikit guys Otomatis Buken Evos bisa rata juga Jadi kayak serbas Sala gitu sih Menurut gue Untuk posisi Evos Waktu dia buta map Itu ya guys ya Bukan buta map Gagal recall Berarti guys Gagal recall guys Oke apa ini Onyx Abis menang MSC di season yang ketiga Para RQ dan Evos Bener-bener langsung Menuju ke M-series M1 Dominasi Dominate banget Dan apakah Sejarah berulang Anjir Stop Gila sih Ini kalau sampai terulang lagi sih Ini sih Kalau sampai terulang lagi Jujur aja Keren banget sih guys Jujur aja Keren banget sih Kalau dari teori kami sih Bener juga ya Waktu Onyx yang Dominate para itu Langsung digantikan Sama RRQ Sama Evos Yang menjadi Menggila ya guys ya Semoga Terjadi lagi Di season ini Karena yaudahlah ya Onyx udah banyak banget Juara co Cuman Ya susah sih Gak tau lah Semoga aja kejadiannya Onyx Evos sih Wah keren banget sih Eh Onyx Evos lagi RRQ Evos sih udah pasti Keren banget lah anjing Buas woy Apain Buset dah guys 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 Bayangin kalian pacaran Sama cewek ini Terus kalian selingkuh Gua rasa burung kita Jadi ayam gepret Colah Langsung di jidit Gepret Gila geringali Cocok Menyelesaikan itu Sama RRQ Anjir Masa nih Anjir eh guys Tidak buka Bonifani Gepret Gepret Kayak seneng banget Anjir Kayak terarung gitu Ya guys Cuman co Emang boleh Anjir Bulin itu Buatul 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 Bonifani Darahnya Dada aura banget Anjir Oh guys Gepret Menyelesaikan itu Sama RQ Guys Go ngomong dulu Pantes aja ya Kemarin waktu Fluffy Pindah Tim Kayak Si Godiva tuh Kayak nyindir-nyindir Gitu ya guys Karena Dia mungkin kesel Kali ngeliat temennya itu Yang keluar dari aura Gitu ya guys Kayak arutnya tuh Dia aja gitu Yang keluar ya guys Atau gimana ya Gue juga kurang paham sih Tapi ini keliatan banget Kayak Walaupun Godiva dikeluar Tuh dia cinta banget Sama aura Keliatan banget Dari mukanya Sampai cengar cegir gitu Cowa aura menang guys Dibeli bah Dibeli bah Dibeli bah Dibeli bah Dia melit banget Dibeli bah Dia melit banget Dibeli bah Boi Satu lagi Boi Ayo bisa yuk Hari minggu pertama Ini dia Apakah ini seorang kuncinya guys Sama hati Seorang kuncinya guys Mengambil makronik Di bawah Aura fire Gila 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 Keliatan banget sih Semangat terus ya Godiva ya Oke apa ini guys Dafa darat Buset orang gila mana yang ngantain Dafa maninya darat guys Anjir kesini Anjir kesini Keset Boleh 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 Anjir 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 masih gak mati juga co Anjir malah dibantai semuanya Aneh banget Ini player Fani Aduh gila Kabel apa itu guys Gila nih orang So Anjir Gue sebenernya Mabuk banget sih Nontonnya guys Cuman gue penasaran Dia kabelnya kok bisa begitu ya Aduh gila banget Tai gak ngerti gue Aduh Gak ngerti gue Itu Fani macam apa Gue gak ngerti lah guys Aneh banget Ya ampun RRQ badut banget Su Kalah sama Soberom Bukan Onyx Bukan BTR Yang bisa Mutusin Winstreet RRQ Tapi Geek Fam Dengan Soberom nya Ini Sober Hero yang paling sering Dihujat sepanjang masa Malah bisa mecahin Winstreet RRQ Cuk Ternyata kalau mau ngalahin RRQ Itu gak butuh meta aneh-aneh Cukup pake meta epic Pesan terakhir Buat RRQ Tutor ngalahin Geek Fam Ada di channel Kucing Langka ya guys ya Wuh Anjir Kampret banget Baku Miss Cocok Oke apa ini guys Wih anjing Masih selamat Kaguranya Anjir Flicker Anjir Pinter banget Ultinya co Udah dipencet Ketarik Dikulangin lagi Panyanya Anjir Anjir Keren banget Taicho Aduh gila Gue kayaknya main Kagura Berkali-kali pun Belum tentu bisa Kayak gitu sih guys Itu Itu keren banget Keren banget Kampret Kamu gimana sih Ngeliat sekarang Di Ampel Indonesia Season 12 Wah Jago-jago Jago-jago Siapa Kalau bisa sebut nama Tah Sans Anjir Anjir Kok gak liat Interviewnya Kayak begini Tah Tapi hasil Sekarang ini ya Kalau bagian Interview Onik Itu tuh seru banget Buat ditonton Seru banget Semuanya Kayaknya tuh Ngelawak banget Waktu lagi Di interview Oke apa ini Waduh gila guys Ini maksudnya apa Ini ya Kalau gue dapet Aduh gue jadi pengen Nyari air tape Modelnya begini ya guys Kayaknya sih Bakal betah gue di rumah Cocok Reaksi R7 Badana Blunder Gue tau sih Salahnya dimana Dimana Salahnya itu Yang waktu gak ada objektif Objektif itu Uranusnya Uranusnya Buang immortal Pas di Lord itu Jadi gak ada immortal Itu kalau ada immortal D Lord itu Beda cerita Harusnya Buang Buang Kenapa Badana yang malah Winter ya Padahal Kadera gak lagi Gencer dia Lagi gencer Ke arah karinya Tadi guys Iya sih Agak Emang Gue baru sadar juga sih Agak blunder Parah juga disitu ya Coba kayaknya ya Kalau gue di otak Public ya Gue ngeliat bagian sini Itu kayak Sebenernya tuh Si Banana tuh Pengen mancing lawannya Maju Supaya Sabernya gak nyampe Supaya si Skylernya Bisa ngasih Free hit sih guys Karena Skylernya tuh Nunggu di depan Di belakang banget Gitu ya guys ya Coba ya gak tau lah ya Berarti kalau tetep Kalau kata R7 Sebagai seorang legend Ini blunder Ya tetep blunder sih Tetep salah Berarti Banana ya guys ya Kenapa mentalitikannya Cetek gitu sih Cetek gitu sih Masa sih Ajay Jafredrin kayak gitu Tadi disitu gitu Langsung aja Hajar aja Gak usah nunggu-nunggu Cok Mati udah Kita kalah udah Daripada kita Ragu-ragu Kayak gini Disini Sini Ini Eh mau gak Eh mau gak Ini udah gini Ini udah bolak-balik Bolak-balik Sini Agil Ngari banget Agil kalo marah Cok Gak sayang gimana Udah tau dia ngeliat gue Dari awal Lu liat aja Di play balik Dia udah ngeliat gue dari awal Pas gue ngedalpin Coba aja lo liat Terus kita ngapain Terus kita ngapain Ternyata ini Alasan Ternyata ini Kayaknya alasan Hijume Dreams dan tas Tidak dimainkan Lagi ya guys Kayaknya ini Alasan Ternyata lagi Drama Cok Baru tau Gila Perdebatan Antara coach Dan player Wah ini kalo sampe Selek sih Ini kalo sampe Selek sih Susah sih Ini kalo sampe Kalo sama Namanya player Sama coach Sudah berantem Suatu tim Susah Pantes aja Sekarang dimainin Si Triovicius Pantes aja Ini baru tau Ternyata ada drama Gini Cok Gue pikir video apa Tai Ternyata Bangga jadi balik Kampret Kampret Gak jelas Cok Semangat ya Alterigo ya Di week ini Alterigo gak ada main Di week depan Berarti Alterigo Baru main Jodoh dari Muntun Ini pertama kali Kita pacaran Dan couple foto Di ML Oke Belum ada title Lovers Waktu itu Selain dikatain sama orang Soalnya kena kita romawi Gak pake di cover Soalnya kena mental Akun dia Dia kini mutusin Buat bikin aku baru Sama-sama Oke Udah balik akunnya Sedeng banget Oke Anjir Akhirnya dikak gitu Anjir Iya loh Teks Muntun Udah di foto Pernikahan Anjir Bisa gitu ya Beneran bisa ya Dapet jodoh dari Muntun Gila Buat gue gak make sense banget Tapi ternyata Terjadi ya Di dunia ini ya Kocak juga Anjir Keren sih Muntun Bisa menjodohkan orang Si keren sih Keren sih Oke Apa ini Hahaha Anjir Skylar Mau jadi Cristiano Ronaldo Jodoh Polanya Belum nyampe Gampret Gampret Oke Apa ini Eh Apa nih Oke Ini kan Hayabusa guys Oh Dikejar sabre ya Dikejar sabre Dia conco Ayabusa yang balik Casino belakang guys Hahaha Oke apa ini Tukurukuk Kukru 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 Mpukru 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 Jangan lupiah kebalik Cok Kiu-kiu Tukru Guys Ini lucu banget sih Apalagi udah mau 17-an Agustus kan ya Jadi kayak lucu banget Cok Kalau lo liat Liat video-video lomba-lomba Yang kayak begini guys Gampret Gampret Ya kenapa ya Bikini terus Ya ke stall juga Gue liat ya Cok Oke Kairi Again and again and again and again Everybody will look up for you Kairi Any tips For a good jungler from Kairi Nonton Youtube Kairi Official Tipsnya Biar jadi jungler yang baik Dan juga jadi player of the match Terus-terusan Nonton Youtubenya Kairi Official Subscribe semuanya ya Iya Tenang banget pastinya Dan kita juga melihat Ada permainan yang berbeda dari Onyx Di match Kita penutupan Apakah Kalian lagi nyoba-nyoba game plan baru Seperti Sans pake angel lah Lama banget budi gak ngeliat Sans pake angel lah Oke Apakah ini mencoba game plan baru Enggak Emang dikasih coach Kita juga ada latihan angel lah juga Kebetulan ada latihan angel lah juga Ini dikasih Jadi dikasih aja Seneng gak sans pake hero Hero yang baru Hero angel lah Iya hero angel lah Atau mungkin hero Cuman clear terus Masukin Hahaha Hahaha Masih apa-apa Kayak gitu Ya iya ya Bersama teman ya Sama Kak Iri ya Iri cewek Bus Oh semuanya ya Tapi kalau Kalau jadi angel lagi tuh Teman-teman yang minta Atau kamu yang Aku yang ke kamu ya Aku yang mau masukin kamu ya Atau gimana Ada komunikasinya Ya kita Aku yang koror-kor aja Masukin Kaya Hahaha 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 Joke serenche banget Kaya jok-jok chapul lah Asing Okay apa ini Asing ini Asing ini handcam nya Kak Iri ini guys Asing itu tangan so Asing enak banget ya Lihatnya ya Ko tangan ku agak gagal bisa kayak gini ya Kayak kalo gua main kaya ini Itu tangan gua guys Tangan gua sih rasu kena sarap sih Rasu kena gangguan sarap ya guys Ya kampret Kampret Gue gak bisa gue ya anjing Anjing Rezeki tiap orang beda-beda Kenapa nih Masuknya mas Hahaha Hahaha Maksudnya apa guys Masuknya mas Hahaha Masuknya mas Hahaha Hahaha Hah Itu salah orang deh Ceweknya Cimorang Gak mungkin Tai settingan pasti anjing Gak kali cocok Jumpahan di Indomaret Deket rumah Beli teh pucuk dia Anjir serius guys Anjir dia beneran hancok Anjir beneran hancok Dia lagi di Indomaret anjing Apa hancok Komennya Han asli ini bukan Han doko Hahaha Hahaha Seriusan nih Han di Indomaret Anjir Gua sih Gua sih jarang banget Bintang foto sama orang ya Coba kayak kalo ketemu kayak pemain Apa namanya Fast Furious gini sih Pasti bintang foto juga ya guys Ya keren banget ya Boss narkoba terbesar dunia Ditangkap di Belanda Banda narkoba secilop Kok foto gua anjing Secilop saha anjir Hah Apa ini cok Wah ini gak bener ini beritanya Ini apa ini 24 Januari 2021 Apa cok Sejak kapan gue jadi boss narkoba Aduh gila kali Secilop saha cok Gak bener ini guys 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 Pagi apa ini Kamu terbakar gak sih Ketika melihat Sekarang DXV lane nya Diisi oleh Aran juga Dan Aran Ingin juga nih Untuk membuktikan diri Dan ingin melawan kamu juga Bagaimana kamu melihat Aran Di match tadi Pelavi dan mungkin Untuk 2 match belakangan ini juga Gak tau kok Hahaha Tapi kalo Aran gimana Mainnya Aran gimana Jago 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 Sama Pelavi jagoan siapa Jago Jago Anjjern Pindah Lapin Jadi MVP ketika episode menang Mantap Kalau kata TZ Salah satu EXP yang kuat Apa rahasianya jadi EXP yang kuat Selain gak tau Ya sering sholat aja dah Mantap Kembali lagi Kepada kekuatan ibadah ya guys Si buddha kesel guys Gue jawab ini aja lah Dari sisi Onyx lah ya Untuk kekalahan 2-0 kemarin Sejujurnya yang bisa kita ceritain Gini lah Intinya dibilang sedih-sedih kita kalah Cuma dibilang seneng kita seneng juga kalah Kenapa? Karena ketika notabene Onyx yang lagi diincar semua tim Kita tuh susah untuk belajar sesuatu lah Dan dari kekalahan Aura kemarin Justru kita seneng kita akhirnya bisa belajar sesuatu lah Karena memang susah ketika Kita notabene lagi diincar lah Dan kita nyari tempat belajar tuh susah Jadi ya mungkin tuh pembelajaran yang bagus buat kita lah Kayak kita tau kekurangan kita dimana gitu Selain dari Karena samut juga gitu kan Tapi ya overallnya mungkin Itu pembelajaran aja buat kita Dan kita Bisa dibilang Apa ya belajar lah Dari kekalahan kemarin Bukan yang drawdown atau apa Karena ini liga masih panjang Bisa Bijak banget ya si Adi nih Bijak Cowok nyago udah tuh ngomongnya asli Cowok Sorry Zodon Boots Don Tinggal Pay Tenggu ya Asik Keren sih Coba saya kemarin arat Kalah di bantai Fluffy ya guys ya Kalau gak sih gila sih Bersinar banget ya guys ya Bersinar banget itu arusnya guys Mau ngapain lagi cowok ini guys Banggilah Sans Ini Sans kenapa jadi kayak perawak gini ya Mendingan dia ikut stand up comedy sih guys Kalau one day dia gak jadi pro player ya guys ya Stand up comedy laku cowok Sans ini guys Apa ini guys Kombo Parsha nya meledak Waduh Guys ini kalau kalian tau ya Kombo Parsha sama Betix ini udah terjadi berkali-kali guys Beneran udah terjadi berkali-kali Bahkan RRQ juga udah penah ya guys ya Yang dulunya itu kalau gak salah Itu Clay sama Skylar juga udah penah guys Melakuin kombo kayak gini ya guys ya Emang haram banget ya itu Kombo Parsha sama Betix ya guys Siapa mungkin bisa mati Kalau kena ultime mereka berdua ya guys ya Oke apa ini diklas Sementara MPL di ID season 13 Oke Untuk sementara RRQ masih nomor 1 Tapi beda 1 poin sama Onyx ya guys ya RRQ masih kurang 1 game guys Kalau Onyx udah 7 game dia Nah kita lihat sekarang yang paling bawah Ada Geek Fam Rebellion Dan juga Altrigo Esports Yang belum pernah menang sama sekali Dengan posisi kayak gini Sebenernya Altrigo masih bisa lolos playoff Apa kagak ya Gak tau sih ya guys ya Cuman kayaknya Bakal agak susah deh guys Kecuali ya Untuk kedepannya Altrigo tuh bisa menang terus-terusan Winstreet terus tanpa ada kekalahan Mungkin masih bisa deh Kalau enggak sih kayaknya Bakal agak sedikit sedih Dan sedikit suram sih ya guys ya Takutnya gak lolos playoff Altrigo ini Oke lah guys Jadi segitu aja Untuk reaction TikTok Yang mau belajar kita pada kali ini Thank you banget buat semua yang yang nonton Dan jangan lupa Buat kalian semua yang mau kirim video Mau belajar kalian Langsung mention ke TikTok gue At Mr. Brandon Ken ya guys ya Dan jangan lupa juga Follow Instagram gue Brandon Kencana Dan beli diamond gue Di bcans.id Toko termurah Di muka bumi ya guys ya Thank you semua yang nonton I love you everybody Bye Bye